Ki 1 sama dengan 8 nanokolom, itu posisinya ada di titik asal. Kalau di koordinat itu berarti di 0,0. Nah, selanjutnya diketahui juga Ki 2 sama dengan 12 nanokolom, posisinya ada di sumbu X, di X sama dengan 4 meter, berarti itu kalau di koordinat itu 4,0. Nah, yang ditanyakan adalah berapa medan listrik di titik P yang posisinya itu ada di sumbu Y, di Y sama dengan 3 meter, berarti koordinatnya itu 0,3, sama yang digambarkan di layarnya. Nah, yang pertama itu kita harus cari medan listrik yang diakibatkan oleh Ki 1. Nah, rumus dari medan listrik itu sendiri, yaitu S sama dengan K dikali Ki, dikali, eh, dibagi R kuadrat. Nah, K itu adalah konstanta kolom, yaitu berupa satuan, satuan yang nilainya sudah diketahui, Ki itu muatan, dan R itu adalah jarak dari muatan ke titik yang mau dicapai. Nah, untuk medan listrik yang diakibatkan Ki 1 ini, aku kasih notasi, notasi S1. Jadi, S1 sama dengan K dikali Ki 1 per R kuadrat. Dengan jaraknya, ini kan Ki 1 tadi di titik awal, itu di 0,0, terus P-nya itu kan ada di 0,3, berarti jaraknya itu adalah 3 meter. Berarti R-nya itu 3 meter, tinggal dimasukin, K itu 9 x 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dikali Ki 1, 8 x 10 pangkat minus 9 kolom, dibagi R kuadrat, yaitu 3 meter kuadrat. didapatkan S1 itu 8 newton kolom. Nah, untuk selanjutnya, kita cari medan listrik yang diakibatkan oleh Ki 2. Rumusnya itu sama, eh, sama dengan K, Ki per R kuadrat. Cuman kan dari gambar kita bisa lihat titik Ki 2 itu kan ada di ini, di 4,0, sedangkan titik P itu ada di sumbu Y di 0,3. Nah, ini kan kita belum tahu nih jarak dari Ki 2 ke P ini berapa. Nah, itu kita hitung pakai Pitagoras. Jadi, misalnya ini R-nya, yang garis oran ini R, berarti yang dicari cara hitungnya itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat terus diakarin. Nah, nanti dapat jaraknya itu adalah 5 meter. Nah, jadi langsung bisa kita hitung E2-nya, yaitu 9 x 10 pangkat 9 newton meter kuadrat dibagi kolom kuadrat dikali 12 x 10 pangkat minus 9 kolom dibagi 5 meter kuadrat. Nah, nanti didapatkan E2-nya itu 4,32 newton per kolom. Nah, karena tadi E1-nya itu kita kan dapat nilainya itu, nilainya ngarahnya di sumbu Y, sedangkan E2 ini ngarahnya itu ada karena dia miring, berarti dia ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Nah, kan kita mau cari median listrik totalnya. Nah, jadi kita harus mendefinisikan dulu E2 ini di sumbu Y sama di sumbu X. Nah, karena tadi apa, jaraknya ini membentuk segitiga segitiga siku-siku. Nah, jadi di sini kita taruh sudut yang dilambangkan dengan alpha. Nah, karena alphanya di sini untuk mendefinisikan E2 di sumbu X itu berarti E2 kali cos alpha. kenapa dia pakai cos? Karena garisnya ini atau letaknya ini ada di sampingnya sudut. Kalau sampingnya sudut kan berarti pakai cos. Nah, sedangkan untuk E2 di sumbu Y itu E2 dikali sin alpha karena dia ada di depan sudut. Nah, tapi kan kita belum tahu nih alphanya itu berapa. Nah, itu kita cari dulu alphanya berapa yaitu dengan cara tan alpha itu kan sin alpha dibagi cos alpha. Sin alpha bagi cos alpha itu sama kayak Y dibagi X. Nah, berarti Y itu dia 3 ini dari sini ke P-nya ini 3 sedangkan si X-nya ini dari sini ke sini itu 4. Berarti 3 per 4 itu dapat 0,75. Nah, kalau mau hitung alphanya itu tinggal di arkes tangan. Arkes tangan 0,75 nanti didapatkan alphanya itu kalau dibulatin 37 derajat. Nah, kalau kita udah dapat alphanya kita bisa langsung hitung E2 di sumbu X sama E2 di sumbu Y. Nah, tinggal dimasukin alphanya kayak E2 cos alpha nanti dapatnya 3,45 terus E2 di sumbu Y yaitu E2 sin alpha dapatnya itu 2,6 Newton per kolom. Nah, karena kita udah mendefinisikan nilai E2 di sumbu X sama di sumbu Y kita totalin nilai E di sumbu X itu apa aja dan nilai E di sumbu Y itu apa aja. Nah, yang pertama tadi nilai di sumbu X ini nilai E di sumbu X itu cuma ada E2X berarti nilainya 3,45 sedangkan nilai E di sumbu Y itu E1 ditambah E2Y berarti totalnya itu 10,6 Newton per kolom. Nah, kalau udah dapet E di sumbu X sama E di sumbu Y kita bisa langsung nyari E totalnya yaitu dengan cara akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Nanti dapet E totalnya itu 11,15 Newton per kolom. Gitu. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? enggak ada ya? Ini jawabannya udah ke screenshot belum tadi? Atau aku kecepatan? Sudah ke screen kok, Mbak? Oke. Belum ada pertanyaan ya berarti langsung ke nomor 2 aja ya? Iya, Mbak. Bisa di zoom sedikit enggak, Mbak? Di zoom? Iya, di zoom kayak gini apa kegedean? Cukup, cukup cukup, oke oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2 sebentar jadi itu soal nomor 2 ada sebuah proton atau elektron ditempatkan di antara dua lempengan paralel yang sama luasnya dan bermuatan berlawanan dengan perbedaan potensial kedua pelatnya itu adalah 10 volt partikel partikel di lepaskan di dekat lempeng A dan berakselerasi ke lempeng B jika partikel mencapai kecepatan 1,87 x 10 pangkat 6 meter per sekon sesaat sebelum mencapai lempeng lainnya lempeng manakah yang bermuatan positif dan berapa masa elektron tersebut oke jadi nah disini ya itu di PDF-nya di fullscreen aja kak soalnya disini kalau di ini kelihatan kecil oh gitu oke sebentar iya di fullscreen itu kelihatan nah iya jadi kelihatan lega iya oke makasih ya oke lanjut ya nah jadi ini kan tadi dikatakan bahwa ada dua lempengan paralel harusnya paralel itu gambarnya ke bawah ya ini aku salah gambar jadi harusnya dia atas bawah gitu terus luasnya itu sama dan bermuatan berlawanan berarti antara lempeng A sama lempeng B ini dia apa dia ada yang satunya positif ada yang satunya negatif jadi gak sama gitu dan memiliki delta V itu 10 volt nah lalu ada sebuah partikel dilepaskan di dekat lempeng A dan berakselerasi ke lempeng B berakselerasi itu maksudnya dia bergerak ke lempeng B lalu pertanyaannya eh terus kecepatan dia bergerak itu 1,87 kali 10 pangkat 6 meter per sekon nah lalu yang ditanyain itu lempeng manakah yang bermuatan positif dan berapa masa elektron nah jadi suatu partikel itu dia punya 2 energi yaitu energi potensial sama energi kinetik nah disini dia di titik awal sama di titik akhir nanti pas dia udah bergerak ke lempeng B energi kinetik sama energi potensialnya kalau dijumlahkan itu tuh akan sama jadi kita punya persamaan K1 plus U1 sama dengan K2 plus U2 salah satu itu untuk energi kinetik listrik yang kedua yang U itu untuk energi potensial listrik nah karena sudah dapat nih persamaannya terus kita analisis mula-mula partikel itu hanya memiliki energi potensial listrik kenapa hanya mempunyai energi potensial karena dia baru diletakkan baru dilepaskan gitu jadi dia hanya punya posisi tapi dia belum bergerak makanya energi kinetiknya itu 0 karena dia belum mengalami pergerakan makanya dia cuma punya energi potensial nah selanjutnya ketika dia udah di lempeng B dia kan bergerak tuh berarti dia punya energi kinetik tapi dia gak tahu posisinya tuh dimana gitu berarti dia dengan kata lain kan tadi dia harusnya paralel ya dia kan harusnya atas atas bawah anggapnya ini atas ini bawah nah kalau ini turun berarti kan dia udah gak punya suatu ketinggian yang membuat dia memiliki energi potensial makanya energi potensial dia itu 0 atau gak ada jadi persamaan yang awal nanti menjadi U1 sama dengan K2 nah U1 ini kalau dijabarin rumusnya itu Ki kali delta P sedangkan yang K ini kalau dijabarin itu setengah MV kuadrat karena yang ditanya tadi berapa masa elektron berarti kita mau cari M tinggal dibikin M sama dengan berarti didapatkan M sama dengan 2 Ki kali delta V per V kuadrat ini V besar ini V kecil nah terus kan delta V kita udah tau berapa tadi 10 volt terus kecepatannya kita juga udah tau 1,87 kali 10 pangkat 6 meter per sekon nah kan kita gak tau nih muatannya Ki nya itu berapa sih atau muatannya itu berapa nah karena kita tau bahwa partikel ini adalah sebuah elektron yaitu karena yang ditanya masa elektron berarti kan partikelnya ini elektron berarti kita pakai muatannya elektron Ki nya muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom tinggal dihitung nanti dapat masanya itu 9,19 kali 10 pangkat minus 31 kilogram nah terus pertama pertanyaan satunya kan lempeng manakah yang bermuatan positif nah karena kita udah tau partikel ini adalah berupa elektron elektron kan ini bermuatannya negatif dia kalau bermuatannya negatif dia akan gerak ke arah yang memiliki muatan yang berlawanan dengan dia yaitu dia akan bergerak ke arah muatan yang positif karena kita tau tadi dia bergeraknya ke lempeng B berarti otomatis lempeng B ini bermuatan positif seperti itu apakah cukup jelas gimana teman-teman apakah udah jelas penjelasannya atau ada yang mau ditanyakan cukup jelas Kak oke kita lanjut aja ya untuk nomor tiga nomor tiga nomor tiga itu soalnya suatu kapasitor 50 mikrofarad dimuati 14 volt lalu kapasitor ini dilepaskan dari baterai dan jarak pemisah keping-keping kapasitor ini dinaikkan dari 2 mm sampai 3,5 mm yang ditanyakan yang pertama berapa muatan kapasitor atau key yang kedua berapa energi yang tersimpan dalam kapasitor ini energi awal sebelum dia dinaikkan anu jaraknya yang dan yang C itu berapa kenaikan energi ketika jarak pemisah kapasitor itu sudah diubah oke langsung aja nah jadi tadi dari soal kita itu sudah mengetahui nilai C atau kapasitas itu 50 mikrofarad atau sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 6 farad selanjutnya kita punya tegangannya juga atau V itu 14 volt terus jarak pertama atau D1 itu 2 mm sama jarak yang kedua atau D2 itu 3,5 mm pertanyaan yang pertama adalah berapa muatan kapasitor berarti tinggal kita mau cari key nya itu berapa sih nah key itu rumusnya C kali V atau kapasitas dikali tegangan yaitu kapasitasnya tadi 50 kali 10 pangkat minus 6 farad lalu dikali sama tegangannya itu 14 volt nanti didapatkan muatan kapasitornya itu adalah 7 kali 10 pangkat minus 4 kolom lalu pertanyaan yang kedua yaitu energi yang tersimpan atau W itu rumusnya setengah Cv kuadrat tinggal dimasukin setengah dikali 50 kali 10 pangkat minus 6 farad dikali 14 volt kuadrat nanti didapatkan 4,9 kali 10 minus 3 Joule untuk pertanyaan yang C berapa kenaikan energi ketika jarak pemisah kapasitor itu telah diubah nah jadi kita punya rumus yaitu C sama dengan epsilon 0 dikali A per D epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa itu suatu ketetapan udah ada nilainya A itu luas penampang dan D itu jaraknya karena dari soal ini yang kita tahu yang diubah hanyalah jarak keping dari kapasitor itu berarti nilai epsilon sama nilai A itu sama jadi ketika kita bandingkan antara C1 per C2 sama dengan epsilon 0 dikali A per D1 dibagi epsilon 0 A per D2 kita dapatkan setelah disederhanakan itu C1 per C2 sama dengan D2 per D1 nah karena yang ditanya itu kenaikan energi jika jaraknya diubah berarti kan W yang dicari energi nah W itu tadi kan rumusnya setengah Cv kuadrat nah itu kita bandingkan lagi W1 per W2 sama dengan setengah C1 V kuadrat dibagi setengah C2 kali V kuadrat setengahnya bisa dicoret sama tegangannya juga bisa dicoret lalu didapatkan W1 per W2 sama dengan C1 per C2 nah tadi kan C1 per C2 kita udah dapet tuh yaitu D2 per D1 nah itu diganti jadi nanti dapet W1 per W2 sama dengan D2 per D1 kita bisa hitung W2 W2 nya berapa karena W1 nya tadi kan udah dihitung di point B kita dapat masukin W1 itu 4,9 ks 10 pangkat minus 3 J dikali D1 itu 2 milimeter per D2 3,5 milimeter nah didapatkan 2,8 kali 10 pangkat minus 3 J gitu apa ada yang mau ditanyakan apa sudah jelas teman-teman aku jelasinnya kecepatan enggak ya sudah cukup jelas kak oke berarti lanjut aja ya nah untuk pertanyaan yang keempat itu ada sebuah rangkaian yang disuruh untuk menghitung besarnya arus yang melalui R1 R2 dan Epsilon 2 jika nilai dari R1 itu 12 ohm R2 itu 10 ohm Epsilon 1 itu 20 volt dan Epsilon 2 itu 18 volt nah ini nah ini nah jadi ini yang sudah diketahui tadi terus ini rangkaian listriknya hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus menentukan arusnya arusnya itu mau ke arah mana mau ke arah kiri mau ke arah kanan atau ke atas atau ke bawah itu bebas terserah kita mau ngarahinnya kemana asalkan dia sesuai gitu nah kalau disini ini aku pribadi milih ini arus 1 atau I1 ini arahnya ke kanan terus yang I2 ini aku arahnya ke kiri nah nanti kan ketemu nih di percabangan disini nah berarti kan kalau ini arahnya ke kanan ini arahnya ke kiri kalau dia udah bersatu nanti kan dia arusnya pasti turun kan berarti ini ke bawah itu arus I3 yaitu penjumlahan I1 sama I2 nah setelah kita udah nentuin arah arusnya mau kemana yang kedua itu kita nentuin loopnya arah loopnya mau kemana karena disini ada dua kotak berarti kita harus menentukan dua arah loop yaitu loop satu itu kotak kiri sama loop dua itu kotak kanan sama kayak arah arus tadi itu bebas mau ngarahin loopnya itu kemana asalkan dia tidak tidak sama gitu saling berlawanan misalnya nih aku untuk milihnya di loop satu itu arahnya searah jarum jam berarti untuk di loop dua arahnya itu tidak searah jarum jam jadi harus kebalikannya gitu nah disini kan udah aku nentuin loop satu itu searah jarum jam loop dua itu tidak searah jarum jam nah setelah kita udah nentuin arah loop nya baru kita susun persamaan persamaan buat mencari arus-arus yang ada yang pertama itu pakai hukum kirchop satu hukum kirchop satu itu berarti arus yang masuk atau i masuk sama dengan arus yang keluar atau i keluar nah berarti tadi i masuknya itu adalah ini i1 ditambah i2 nah arus yang keluar itu berarti i3 berarti i1 tambah i2 sama dengan i3 nah itu jadi persamaan satu kita simpan dulu persamaannya nah setelah hukum kirchop satu baru kita cari hukum pakai hukum kirchop dua hukum kirchop dua itu adalah sigma epsilon ditambah sigma ir sama dengan nol nah untuk hukum kirchop dua ini yang pertama itu dicari pakai ini dicari di loop satu nah berarti di loop satu ini nah di loop satu ini kan kita cuma punya satu epsilon terus buat nentuin tandanya kenapa tandanya epsilon negatif itu karena kan arah arusnya ini kan tadi ke kanan ini berarti kan dia mulainya dari sini dari yang garisnya panjang muter terus berakhir di garis yang pendek kan nah dia sesuai sama arus eh bukan sesuai sama garis yang dia temui terakhir yaitu garis yang pendek garis pendek itu berarti negatif kalau garis pandang itu berarti positif karena dia arus terakhirnya itu ketemu di garis yang pendek makanya dia nilainya negatif berarti negatif epsilon satu ditambah di loop satu ini kita punya dua arus ada I1 sama I3 dan tegangannya juga punya dua R1 sama R2 nah terus kita cari tadi kan sigma IR berarti I dikali R nah karena ini muter kayak gini yang kena R1 itu berarti I1 berarti ditambah I1 kali R1 kenapa dia ditambah nah untuk tanda dari I kali R ini kita lihat dari arah arusnya apakah searah sama loopnya atau enggak karena ini loop aku loop punya aku kan dia muter searah jarum jam si arus I1 itu juga ngarahnya ke kanan berarti kan itu searah makanya dia nilainya positif kalau misalnya ini loopnya udah searah jarum jam tapi I1 yang aku tentuin adalah arahnya ke kiri berarti kan dia berlawanan arah sama loopnya nah nanti dia I1 R1 nya itu nilainya negatif kayak gitu karena ini searah makanya nilainya positif nah tadi udah positif I1 kali R1 lalu yang R2 ini dia dilalui sama arus arus yang ketiga atau I3 makanya dia positif I3 R2 kenapa positif juga karena dia searah juga sama lo terus sama dengan 0 nah nanti tinggal dimasukin nilainya jadi minus 20 ditambah 12 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 0 nah disini kan belum bisa didapetin nih karena masih ada I1 sama I3 yang dua-duanya belum diketahui jadi kita simpan dulu persamaannya jadi persamaan dua kita lanjut lagi ke loop yang kedua loop yang kedua punya epsilon juga 1 yaitu epsilon 2 sama kayak tadi arah mulainya dia itu dari garis yang panjang menuju ke garis yang pendek berarti nanti dia nilainya negatif epsilon 2 ditambah sama R di R di loop 2 ini cuma ada satu yaitu R2 lalu dia dialiri sama arus yang ketiga berarti ditambah I3 kali R2 tinggal dimasukin angkanya epsilon 2 itu minus 18 ditambah 10 I3 sama dengan 0 nanti didapatkan I3 sama dengan 1,8 ampere nah selanjutnya kalau kita udah dapet I3 kita substitusiin I3 itu kepersamaan 2 jadi minus 20 ditambah 12 I1 ditambah 10 kali 1,8 sama dengan 0 nanti didapatkan I1 sama dengan 0,1667 ampere nah kalau udah dapet I1 sama I3 tinggal kita substitusikan lagi ke persamaan 1 nanti dapet 0,1667 ditambah I2 sama dengan 1,8 nanti didapatkan I2 itu 1,633 ampere berarti kita udah dapetin semua arusnya yang melalui R1 R2 sama epsilon 2 apakah udah cukup jelas kamu mau tanya iya boleh misalkan kalau di loop 1 itu epsilon nya ada 2 itu nanti gimana misalnya epsilon nya ada 2 gitu iya sama kali misalnya nanti tanda nya kemana oke jadi anggapannya ini gabung gitu ya gak ada di tengah gitu ya kan jadi ada 2 gitu misalnya berarti sama kayak tadi jadi tandanya itu kayak gini oh tadi satu jadi tandanya tandanya ini nanti kan dia ngarahnya ke sini ketemu di sini kan ini arus yang ke epsilon 2 berarti dia nanti tandanya ini positif karena dia pas ngalir gitu dia kenanya itu di tanda yang garisnya panjang jadi epsilon 2 nya ini nanti positif lalu untuk epsilon yang satu dia kan arusnya nanti geraknya dari sini ke sini arus terakhirnya kan kena yang pendek berarti epsilon satunya itu negatif gitu jadi tetap ngeliat dimana dia terakhir kena garisnya kena garis yang panjang atau yang pendek oh berarti nanti tergantung arah loop nya ya kak nanti tergantung searah carung jam apa berlawan arah carung jam ya benar oke makasih kak ya ada pertanyaan lagi gimana teman-teman apa ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup jelas sudah jelas ya kayaknya iya kak lanjut aja oke oke terus kita ke pertanyaan yang terakhir jadi pertanyaannya itu ada arus sebesar 2,5 ampere mengalir dalam kawat yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 3 cm pertanyaan pertanyaan pertanyaannya berapa besar induksi magnet di titik P bila A titik P berada di sumbu lingkaran yang berjarak 4 cm dari pusat lingkaran terus yang B itu titik P berada di pusat lingkaran nah jadi tadi diketahui i atau arusnya itu 2,5 ampere sama jari-jari lingkarannya atau disini itu disimbolin A itu 3 cm atau 3 x 10 pangkat minus 2 meter yang pertama tadi ditanya kalau misalnya titik P nya itu ada di 4 cm dari pusat lingkaran berarti kan lingkarannya tadi jari-jarinya kan 3 cm kalau 4 cm kan berarti ada di luar lingkaran kan jadi gambarnya kayak gini nanti pakai rumusnya itu yang B sama dengan mu 0 kali I kali A kuadrat per 2 kali A kuadrat plus X kuadrat dipangkatin 3 per 2 mu 0 ini suatu ketetapan dia nilainya 4 P kali 10 pangkat minus 7 weber per ampere meter itu arusnya 2,5 ampere itu jari-jari lingkarannya 3 kali 10 pangkat minus 2 meter lalu ini 2 dikali 3 kali minus 2 meter kuadrat ditambah X nya itu jaraknya P dari pusat lingkaran yaitu 4 cm atau 4 kali 10 pangkat minus 2 meter dikwadratin baru dipangkatin 3 per 2 nanti dapetnya itu dapet besar induksi magnetnya itu 7,5 kali 10 pangkat minus 6 weber per meter kuadrat nah sedangkan kalau yang B itu kan titik P nya itu berada di pusat lingkaran berarti P nya itu ada di sini nah itu pakai rumus yang B sama dengan mu 0 dikali I per 2 A 4 P kali 10 pangkat minus 7 weber per ampere meter dikali 2,5 ampere dibagi 2 kali 3 kali 10 pangkat minus 2 meter nanti didapatkan 5,2333 kali 10 pangkat minus 5 weber per meter kuadrat itu dimana teman-teman apakah ada yang ditanyakan apakah sudah cukup jelas atau mau tanya jawaban-jawabannya tadi juga nggak apa-apa gimana teman-teman apakah sudah jelas pembelajaran fisika pada hari ini Kak Dian boleh lihat soal nomor 5 oke gimana Muhammad Kevin Bahriza apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi mungkin apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan apa sudah bisa dicukupkan oh ya ini Kak Dian ada yang mau SS oh ya boleh bagian mana nomor 4 yang nomor 4 oke sebentar ini mau dikecilin aja ukurannya apa gimana biar kelihatan semua iya dikecilin aja Kak sebentar apakah sudah apakah sudah tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan baik karena sudah tidak ada yang ingin bertanya maka acara ini akan di oh bentar-bentar masih ada oke ada yang mau lihat sebab nomor satu Kak oke bagian mananya boleh langsung on mic aja deh kalau misalnya mau tanya untuk yang ingin melihat videonya lagi bisa dilihat di channel youtube nya Al-Kahfi ya teman-teman Baiklah apakah masih ada yang ingin ditanyakan sepertinya cukup mungkin ya udah enggak ada yang tanya lagi kan Baiklah terima kasih kepada Kak Dian yang telah memberikan waktunya sebagai tutor untuk pembelajaran fisika pada hari ini semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat ian saya akhiri pembelajaran bersama pada hari ini terima kasih kepada teman-teman serta kakak-kakak yang sudah hadir dalam acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih kak terima kasih Ais terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih